Intro Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun kalian menyaksikan video pembelajaran Di channel Explore Biologi kali ini Tapi kali ini kita tidak akan membahas biologi Yang akan kita bahas adalah materi prakarya dan kewirausahaan ke-11 Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana Caranya merencanakan usaha makanan khas daerah Sekarang kita akan berlanjut ke materi yang selanjutnya Yaitu adalah penerapan sistem produksi makanan khas daerah Berdasarkan daya dukung daerah Jadi sebenarnya kalau kamu perhatikan sendiri Jadi makanan khas daerah itu setiap daerah tentu berbeda-beda Pasti akan timbul tanya, kenapa sih bisa beda-beda? Padahal kan kita sama-sama di Indonesia Kita sama-sama makan makanan yang tidak jauh beda Tapi kenapa makanan khas daerah itu bisa berbeda-beda? Sekarang kita coba cari tahu di sini Pertama-tama tapi sebelum kita mencari Kita membongkar kenapa makanan khas daerah itu bisa berbeda-beda Kita cari tahu terlebih dahulu Apa sih artinya makanan khas daerah itu ya? Jadi makanan khas daerah adalah makanan yang memang biasa dikonsumsi di suatu daerah Itu kata kucinya, biasa dikonsumsi Jadi biasa dikonsumsi karena ada beberapa hal yang mungkin membuat makanan tersebut terbiasa dikonsumsi Kayak ini ya, karakter masakannya itu biasanya mencerminkan karakter masyarakat Jadi apa yang kamu makan itu menggambarkan sebenarnya bagaimana karakter diri Atau lingkungan sekitar Contoh gini, misalnya daerah yang memang berada di daerah pantai misalnya Pasti makanan khasnya kebanyakan dari olahan-olahan laut Kayak ikan, udang, dan lain-lain Sementara, kalau memang daerah khasnya adalah di gunung Di gunung biasanya dia makanan-makanan khasnya tentu akan menyesuaikan dengan tempat lingkungannya dia Jadi memang itu adalah salah satu ciri kenapa makanan khas daerah itu bisa berbeda-beda Nah tadi jadi makanan khas daerah memang mencerminkan bagaimana karakter masyarakat satu daerah Contoh gini, misalnya di gambar pertama ini Nasi liwet ya Nasi liwet Nasi liwet itu salah satu makanan khas daerah di Jawa Barat Saya pernah makan di daerah Purwakarta gitu kan Memang masaknya masih sangat tradisional Ditaruhnya di tempat kayak wadahnya masih Bukan wadah-wadah yang mungkin biasa kamu temui di rumah ya Tapi memang wadah-wadah yang masih tradisional dan dimakan Di daun pisang Makan bareng-bareng Berkumpul itu karakter masyarakat Sunda Mereka biasa berkumpul Mereka biasa makan bersama Dan mereka biasa makan makanan yang khasnya nih Sambulnya Sambulnya nasi liwet itu enak Ini contohnya aja Nah selanjutnya Ini Karakter masyarakat atau makanan khas daerah tadi Seperti yang saya bilang dia beda-beda Tergantung dengan karakter dari Apa namanya? Karakter dari masyarakatnya tersendiri tadi Contoh misalnya Tadi di Jawa Barat Biasanya Jawa Barat itu akan didominasi oleh olahan sayur mentah Ataupun mateng Orang Sunda, orang Jawa Barat mereka suka makan sayur Makanya kalau kamu masuk atau ke restoran Sunda Biasanya mereka khasnya itu ada dua Kalau enggak lalapan sambal Udah itu tuh yang paling khas Karena memang di Jawa Barat Karena memang wilayahnya banyak pegunungan Jadi didominasi oleh sayur Yang memang ada di sekitar mereka Contohnya bisa karedok dan gado-gado ya Walaupun mungkin di gado-gado Jakarta juga ada Tapi Jawa Bagian Barat Banyak Olahan karedok dan gado-gado Mantara kalau masakan Jawa Tengah Kalau Jawa Tengah ini Agak beda sama Jawa Barat Kalau tadi Jawa Barat itu lebih suka makanan yang Banyak sayur dan pedas Mungkin pedas-pedas sambal gitu kan Mantara kalau misalnya Jawa Tengah Dia banyak menggunakan bawang putih Contohnya apakah di ketoprak Ya ketoprak tuh kan bawang putihnya berasa banget Dan lebih menyukai rasa manis Contohnya gudeg Pak, gudeg kan dari Jogja Memang gudeg dari Jogja Tapi secara tempat Secara tempat Jogja itu ada di Jawa Bagian Tengah Lalu yang ketiga ada masakan Jawa Timur Nah kalau masakan Jawa Timur itu ada dua ciri khasnya Dia biasanya pakai terasi Terasi itu kayak semacam olahan udang ya Kalau kamu pernah makan sambal terasi itu Nah itu olahan sambal Yang olahan terasi yang sering di Konsumsi oleh masyarakat Indonesia Atau petis Contohnya ada Rojak Cingur dan Tahu Tek Jujur saya juga belum nyobain nih Karena saya belum pernah ke Jawa Timur ya Mungkin kalau yang sudah pernah nyobain Rojak Cingur dan Tahu Tek Bisa share di kolom komentar Gimana sih rasanya sebenarnya Yang keempat ada masakan Sumatera Nah kalau ini saya bisa cerita banyak nih Karena memang keluarga saya Sebagian besar dari Sumatera gitu kan Kalau masakan Sumatera itu ciri khasnya adalah Dia menggunakan banyak rempah Dia menggunakan banyak bumbu Contohnya kayak misalnya Kalau kamu ke rumah makan Padang Ke rumah masakan Padang Itu pasti mereka menggunakan banyak bumbu yang variatif Dan ciri khasnya adalah pertama Banyak cabai sehingga rasanya relatif pedas Orang makan ke restoran Padang Pasti nyarinya rasa-rasa pedasnya itu ya Sambal hijau, sambal merah Atau misalnya olahan rendang, ayam bakar, dan lain-lain Itu ciri khasnya dari Sumatera Barat Dia relatif pedas Dan santannya Atau olahannya banyak dari santan Sementara kalau tadi di Sumatera Barat itu relatif pedas Kalau di Sumatera Selatan itu Cendarung suka makanan yang asam Contohnya apa Pak? Pempek Pempek itu kan Olahan dari terigu Terigu, ya orang terigu sagu Di olah sedemikian rupa Jadi pempek Tapi dia punya bumbu khas Yang namanya Kalau orang luar Palembang Atau luar Sumatera Selatan Bilangnya cukah Padahal kalau kata Wong Kito Galo Kata orang Palembang itu Dibilangnya cukuh Ya warna hitam Kalau orang Kalau misalnya Kita nggak-ngah itu sering ketukar Sama soda ya Coca-Cola tuh Pas diminum Wah Asam Nggak pedas Nah itu contohnya Masakan dari Sumatera Selatan Selain itu Ada contoh yang beberapa yang terkenal Kayak rendang Wah rendang ini salah satu makanan yang sudah Dinobatkan sebagai salah satu makanan yang paling mezat di dunia Lalu ada tempoyak Dan ada keritik sanjay Sanjay pakai es Oke Lalu yang terakhir ada masakan Sulawesi Masakan Sulawesi itu Ciri khasnya adalah Dia banyak menggunakan ikan ya Ikan dengan rasa asam pedas Contohnya bubur jagung Atau bubur manado Itu kan ada ya Jadi memang dari Banyak atau contoh dari Lima daerah ini pun Sudah menggambarkan bahwa Indonesia itu sangat beragam Indonesia itu sangat beragam Bahkan dari makanannya sendiri Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersyukur Karena kita bisa menikmati banyak cita rasa Banyak rasa yang beragam di Indonesia ini Ya mungkin belum tentu Masyarakat negara lain bisa Bisa merasakannya Lanjut Lalu setelah tadi kita sudah mengenal karakteristik makanan dari khas daerah Yang selanjutnya adalah kita coba mengenal ya Saya tidak akan menjabarkan secara semua Bagaimana teknik pengolahan makanan khas daerah Karena kalau misalnya harus dijabarkan semua Saya rasa akan Lebih banyak video-video di Youtube Yang bisa menjabarkan itu semua Kita belajar secara umumnya saja Nah pada hakikatnya Pada hakikatnya memasak itu adalah Proses pemanasan bahan makanan Jadi bahan makanan dipanaskan Kenapa dipanaskan? Ada beberapa kegunaan Atau beberapa fungsi Atau beberapa manfaat Kayak misalnya yang pertama Kamu untuk meningkatkan rasa Sudah percaya coba aja Makanan yang sudah dimasak dan belum dimasak Kamu cobain deh Kalau misalnya rasanya berbeda Berarti memang mungkin Sesuai dengan kegunaan yang sudah saya bilang Lalu yang kedua Memudahkan pencernaan Ya makanan yang sudah diolah Makanan yang sudah diolah sedemikian rupa Tentu akan memudahkan saat kamu Masukkan dia ke dalam pencernaan Contohnya apa? Rendang deh Rendang itu kan waktu memasaknya lama Ya kenapa? Karena supaya bikin dagingnya jadi empuk Coba kamu makan Daging yang masih mentah Itu kan keras banget Dan buat Bahkan gigi kita pun Untuk mengunyahnya pun agak kesulitan Oleh karena itu Dipasak Diolah Dengan bumbu-bumbu sedemikian rupa Supaya pas masuk ke mulut Gampang dikunyah Lalu gampang ditelan Dan sehingga Lambung kita kerjanya gak berat Nah simpelnya kayak gitu Hal yang ketiga Memperbaiki tekstur Tekstur Tadi ya Rendang yang tadi Peras banget Dagingnya Diolah Dimasak Agak lama Kemudian Jadi lebih Apa bahasanya Gampang dikunyah Lalu yang keempat Meningkatkan penampilan Dan mematikan kuman Ya Kalau misalnya kamu nonton deh Misalnya Acara kayak Master Chef ya Makanan yang Mungkin makanan-makanan Indonesia Yang tadinya Apa sih Ini masak Yang kok gimana caranya Bisa bikin Dia lebih terlihat estetik Bisa dimasak Diolah Nah kalau misalnya Sudah paham teknik-tekniknya Tentu dia akan lebih mudah Mengolahnya Sehingga Karena kan Saat orang disajikan Sebuah makanan Yang pertama dilihat apa Penampilannya Walaupun mungkin Kalau kata orang bilang Don't judge a book by its cover Benar Tapi kalau memang dari Penampilannya aja Sudah gak menggiurkan Gak meningkatkan nafsu makan Bagaimana orang mau mencoba Nah Karena itu Pemanasan Atau dimasak ini Fungsinya Salah satunya adalah Meningkatkan penampilan Dan tadi Mematikan kuman ya Karena Dengan dimasak itu Ada beberapa bakteri Atau mungkin Mikroorganisme lain Yang Mati Saat proses pemanasan Atau pengolahan itu Nah Dengan menguasai teknik memasak Kita dapat memilih Cara memasak yang sesuai Sehingga Saat Mungkin kita mau masak itu Hasilnya sesuai sama Yang kita harapkan Contoh Kalau kita udah ngerti Bagaimana teknik memasak Contoh kita tahu Kalau misalnya rendang itu Di Atau jangan rendang nih Apa misalnya Ayam Kita mau bikin Ayam goreng Tapi kan biasanya Tidak langsung digoreng Tapi Biasanya Saya sering lihat itu Ayamnya Bahasanya Bahasanya diungkep Diungkep itu apa ya Dikasih bumbu dulu Gitu kan ya Direbus dulu Pakai air Sampai mendidih Segala macem Baru kemudian digoreng Nah itu namanya Teknik memasak Saat kita sudah tahu Kita tentu bisa Mendapatkan Atau peluang kita Mendapatkan Hasil Makanan yang lebih enak Tentu akan lebih besar Nah Teknik memasak sebenarnya Ada berapa sih Teknik memasak itu Secara umum Itu ada tiga Ada teknik memasak basah Ada teknik memasak kering Dan ada teknik memasak Dengan minyak Apa bedanya Pak Bedanya adalah Ya sesuai namanya Kalau teknik memasak basah Berarti Biasanya Makanan tersebut Dimasukkan ke dalam air Baru kemudian diolah Atau melibatkan air Di dalamnya Contohnya kayak Merebus Mengukus Kayak ketupat Ketupat Misalnya ketupat Kamu bikin ketupat Itu kan Bukan direndam Di dalam air Tapi biasanya Bawahnya itu Ada semacam air Supaya dia Memberikan uap-uap air Supaya ketupatnya itu Bisa melekat Lalu yang kedua Ada teknik Memasak kering Memanggang Mengopen Mengoseng Oseng tahu Oseng kangkung Karena itu Memasak kering namanya Jadi memang Makanannya tersebut Tidak diberikan Banyak air Atau air Tidak berperan Banyak disitu Tapi tidak Menggunakan minyak Juga Kayak misalnya Ayam Ada ayam panggang Ayam panggang Kan dipanggang Dia tidak Menggunakan air Tapi misalnya Menggunakan teknik Memanggangan Atau yang lainnya Misalnya Ayam bakar Ayam bakar Juga seperti itu Mirip-mirip Dengan ayam panggang Yang ketiga Teknik Memasak Dengan minyak Nah Kalau minyak Ada yang ditumis Ada yang digoreng Beda ya Kalau ditumis itu Biasanya Menumis Dengan menggoreng Itu perbedaan Utamanya adalah Di Banyaknya minyak Yang digunakan Contohnya gini Orang yang menumis Biasanya Minyaknya cuma sedikit Sementara Kalau yang menggoreng Biasanya sampai Kadang-kadang Untuk beberapa Beberapa Makanan tertentu Sampai tenggelam Makanan di dalam Minyaknya Seringan Kalau misalnya Kamu Ketukang gorengan Dia menggoreng Apa Tahut Tempe Dan segala macam Itu kan minyaknya banyak Itu namanya Menggoreng Nah Itu beberapa teknik Dari Makanan khas daerah Selanjutnya Jenis bahan kemas Nah Setelah Dimasak Setelah Apa namanya Makanannya jadi Tentu harus Dikemas Kenapa dikemas Karena tujuan kita Di sini kan Bukan hanya Untuk diri kita sendiri Ya Kalau untuk diri kita sendiri Mungkin kita taruh Kita taruh tempat tertentu Terus kita simpan aja Selesai Tapi di sini kita belajar Bagaimana teknik pengemasannya Ya Teknik pengemasannya Kalau Ngomongin pengemasan Apa sih fungsinya pengemasan Fungsinya pengemasan adalah Untuk menempatkan Hasil pengolahan Agar mempunyai bentuk Yang memudahkan Dalam penyimpanan Pengangkutan Dan distribusi Jadi Pengemasan itu Tidak hanya Pas dilihat Wah ini bagus nih Udah gitu Enggak Enggak kayak gitu aja Tapi Tempat dari yang dikemas itu Harus Mencakup Tiga hal yang memudahkan Yaitu memudahkan Dalam penyimpanan Pengangkutan Dan distribusi Contoh Kita mau bikin Makanan apa Misalnya Yang agak Yang tadi deh Yang rendang Tadi lagi Kita mau Kita dapat pesanan Rendang Misalnya Seratus Seratus Fisis Oke Masak rendangnya Udah jadi Selesai Kemudian Dia minta Diantar ke Misalnya Ke tempat kerjanya Dia minta Diantar ke tempat kerjanya Seratus Fisis Nah Pertama-tama Harus dicari Tempatnya ini Mau ditaruh Dimana Setelah Ditaruh dimana Ngakutnya Gimana Dan Bagaimana caranya Karena rendang itu Masih ada minyaknya Pas Orang membukanya itu Tidak Minyaknya itu Tidak mengganggu Itu kan sebaliknya Kayak gitu Nah ada beberapa Apa namanya Beberapa hal Yang mungkin Bisa diperhatikan Saat kita memilih Wadah dari Pengemasan itu sendiri Diantaranya yang pertama Bahannya itu Melindungi isinya Dari berbagai risiko Dari luar Iya Ada makanan Yang memang Dia gak boleh kena panas Misalnya Tentunya apa Es krim Atau es Kendol Itu kan gak boleh Kena panas kan Berarti gimana caranya Supaya dia gak kena panas Nah yang kedua Bahan kemasannya Tidak boleh berbau Iya dong Tadi ya Selain dari Apa Tampilannya Makanan itu Biasanya Beberapa orang Kalau baunya Udah gak enak Dicoba aja Udah gak mau Apalagi kalau baunya Tercampur Sama bau dari Kemasannya itu sendiri Yang ketiga Punya daya tarik Ya Daya tarik minimal Pas orang ngeliat tuh Dia pengen ngebuka Pas orang ngeliat Wah apa tuh Kayaknya Bikir penasaran nih Akhirnya Dia dibuka Yang keempat Mudah didapat Ya Karena Bahan Karena kan kemasan ini Tidak untuk dimakan Tapi hanya sebagai tempat Ya Jadi Usahakan cari Tempatnya itu Yang memang mudah didapat Mudah didapat Dan secara Budgeting Tidak menggaguh Budgeting kita Dan terakhir Nah ini Yang cukup penting nih Kalau memang Untuk dijual Untuk disebarluaskan Ke masyarakat Kita harus bikin label Buat apa Bikin label Labelnya Itu supaya Orang tahu Informasi dari Makanan Yang akan dia makan Ya Apa sih contohnya Atau apa sih Yang harus ada dalam label tersebut Ada beberapa Ya Kayak misalnya Tapi beberapa yang paling penting Di antaranya nama Nama produk Iya dong Nama produk kita apa Misalnya Rendang Bubudi Wah Oh ini rendang Bubudi nih Coba deh enak gak Wah enak Bentar deh pesan lagi di Bubudi gitu Lalu yang kedua Ada tanggal Kapan dia diproduksi Ya Kapan dia diproduksi itu Orang harus tahu Supaya orang bisa memperkirakan Karena Untuk makanan Indonesia kan Orang-orang itu Sudah cukup Tahu ya Biasanya rendang itu Bisa bertahan berapa lama Ayam bakar itu bisa bertahan berapa lama Itu orang secara umum Sudah paham Lalu Nah ini mungkin Boleh ada boleh enggak Nama produsen Karena kalau misalnya Kita produksi secara Mandiri Nama produk pun Sudah cukup menggambarkan Dat bersih Komposisi juga Boleh Ditambahkan Merek dagang Nah ini penting Yang paling penting Tanggal kadaluarsa Tanggal kadaluarsa itu penting ya Jadi pas orang Selain dia tahu Tanggal pembuatannya Dia tahu juga Tanggal kadaluarsanya Kapan Jadi dia bisa memperkirakan Wah Tanggal kadaluarsanya Tiga hari yang lalu Ya tentu Harusnya dia tidak makan lagi Dan mungkin Yang terakhir Efek samping Mungkin Kalau beberapa produsen yang kreatif Dia tulis efek sampingnya Mungkin bisa menimbulkan Ketagihan Karena saking enaknya Wah Apakah salah Tidak Tapi Kita tetap harus Jujur Kepada konsumen ya Tapi insya Allah Kalau misalnya Makanannya diolahnya Memang dengan baik Dengan cara-cara yang sesuai Tidak ada efek samping Yang sedemikian lah ya Nah lalu selanjutnya Teknik pengemasan Makanan khas daerah Kalau ngomongin tekniknya Kalau ngomongin teknik Pengemasannya sendiri Ada beberapa Tapi ini tergantung Sebenarnya sama Beberapa daerah itu sendiri Ada Kamu Misalnya di Jakarta Kena lontong Di daerah lain Belum tentu Namanya lontong Itu ya Cara mengemasnya Ada beberapa Misalnya Yang pertama Menggulung Digulung Kalau misalnya Pakai daun pisang Namanya lontong Kalau pakai daun bambu Namanya bacang Kalau pakai daun jagung Namanya dodol Terus apalagi Pak yang ngebedainnya Isinya Kalau lontong Biasanya kan Tergantung ya Dia bisa ada isinya Bisa gak ada isinya Kalau lontong Kalau lontong yang biasa Orang-orang Karena ini Kita di Jakarta Mungkin ada yang isinya oncom Atau isinya sayuran Bacang Nah bacang tuh Dia mungkin Kalau secara tampilan luar Mirip-mirip lontong Padahal beda Isinya beda Lalu misalnya Kedua Melipat Dilipat tuh Nah Kayak Yang kalau pakai daun pisang Ada nagasari Sama tempe Ya Kalau pakai daun jambu Itu tape Tapi Beberapa tempe Sama tape Sudah banyak pakai plastik Juga ya Tapi kalau kata Orang yang memang sudah Biasa makan pakai daun tersebut Pasti dia akan bilang Beda rasanya Tapi apakah hanya pakai daun ini saja Cobanya enggak Belum tentu Saya pernah ngeliat di salah satu Vlognya Next Carlos Next Carlos Jadi ada satu Apa namanya Satu Pengusaha makanan Dia Jualannya tengah malam Di Tegal Itu kalau gak salah Bisa Tegal Gitu kan Yang paling khas disitu adalah tempe Tapi tempe Tapi tempe Tidak pakai daun pisang Tempe Itu pakai daun Jati Apakah salah Enggak Karena tadi Mungkin dari perbedaan daun tersebut Bisa Menghasilkan Apa Bisa menghasilkan Tita rasa yang mungkin memang unik Atau Lebih disukai Gitu Hal yang ketiga Membalut Dibalutkan aja Hal yang dibalutkan itu Bisa pakai daun pisang Dan daun kelapa ya Contohnya ada lempar Sama lepet Nah Beda Lepet tuh Lepet tuh Biasanya di daerah-daerah Jawa Barat tuh ada Lalu yang terakhir Menganyam Biasanya pakai daun kelapa Itu Ketupat Ketupat beda dengan lontong ya Karena kalau Ketupat dianyam Kalau lontong Digulung Nah Beda Jadi Secara umum Sama Tapi Kalau kita lihat detailnya Beda caranya Ada yang digulung Ada yang dilipat Ada yang dibalut Ada yang dianyam Kayak gitu Dan perbedaan ini bisa menghasilkan Tita rasa yang beragam Itulah hebatnya Indonesia Nah Untuk materi sampai Video ini sampai Yang sampai sini dulu Sampai teknik pengemasan Jadi kita sudah belajar Bahwa Keberagaman di Indonesia itu Menghasilkan banyak Jenis atau teknik Makanan khas daerah Nah Setelah kita sudah belajar Teknik pengemasan Makanan khas daerah Di video selanjutnya Kita akan belajar Tentang bagaimana Cara ngitung Titik impas Break event point Atau dalam Bahasa Simpelnya Balik modal Kita akan coba Belajar ngitung Titik impas Tapi di video selanjutnya Kalau kamu ada Pertanyaan terkait video ini Boleh tulis di kolom komentar Insya Allah Akan saya bahas Secepatnya Sekian Video kali ini Kalau kamu memang Berkena silahkan Berlangganan Dan Nyalakan lonceng Notifikasinya Agar kamu bisa Tahu Saat saya Sudah Share Video pembelajaran Atau mungkin Konten-konten Menarik lainnya Di Channel ini Sekian Jika ada salah kata Saya mohon Dimaafkan Sampai berjumpa Di video selanjutnya Di channel Explore Biologi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!